oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman kembali lagi tentunya di channelnya Yvang Erlange channel oke kali ini kita ada di rumah teman-teman jadi saya sempetin mau ngambil video dari depan rumah ya ini tanaman melon teman-teman yang melilit di jemuran ya jadi kita kali ini mau lakukan pruning jadi kita akan memangkas atau memotong batang-batang melon yang nggak penting ya teman-teman nah ini melon yang sudah ada cabang ini melon juga ini buah melon lagi nah juga buah melon dan diatasnya juga ada teman-teman jadi kita kali ini mau melakukan pemangkasan ya biar buah melon yang satu ini jadi saya akan rawat satu melon yang ini aja teman-teman jadi yang di atasnya kita mau potong ya nah ini yang bawah juga nih cabang-cabang seperti ini seberharusnya harus dipotong ya teman-teman ya biar nutrisinya tuh masuk ke melon yang ini teman-teman nah itu di bawah juga karena saya terlalu sibuk teman-teman jadi lupa untuk memangkas batang-batang atau batang-batang air yang tumbuh teman-teman nah kita mau memelihara satu melon yang ini aja teman-teman jadi kita lihat keatasnya juga ada ini ya buah melon ya jadi kita potong saja yang ini biar yang ini nutrisinya lebih mencukupi lagi atau biar cepat besar ya teman-teman ya Nah yang ini juga kita potong nah ini buah melon lagi bahan buah melon ya teman-teman ya jadi atasnya kita potong lagi sampai sini ya sebenarnya kita potong biar nutrisi ke buah melon yang kita rawat nantinya teman-teman yang ini nah ini jalur yang ini seharusnya dipotong disini teman-teman ya karena ini cabangnya sudah terlalu panjang ya jadi saya akan melakukannya nanti kalau buah melon yang ini sudah agak tumbuh besar saja teman-teman ya seharusnya tadi dipotong di daun yang kedua setelah buah melon teman-teman nah kita juga harus melakukan pemotongan atau pemangkasan untuk cabang-cabang yang lainnya teman-teman nah biar ini juga nih terlalu bukan terlalu tapi sudah harusnya dari awal ya kita potong jadi baru sekarang sempatnya teman-teman nah yang atasnya juga kita potong karena di bawahnya nah ini juga teman-teman ujungnya teman-teman karena sudah layu juga buahnya jadi kita potong biar nutrisinya ke melon yang kita rawat teman-teman ya semuanya kita potong nah ini juga teman-teman biar nutrisi masuk ke melon yang ini teman-teman di bawah sini karena tuh cabangnya sini masuk sini nah di bawah sini sudah terdapat satu buah melon yang sudah besar ya teman-teman ya ini sudah besar mungkin tinggal beberapa minggu lagi karena bisa dipanen teman-teman nah ini dia teman-teman melonnya Alhamdulillah sudah ada satu ya jadi tadi kita ada running untuk buah yang kedua teman-teman nah ini nih teman-teman buah melonnya teman-teman wah lumayan sih besar ya teman-teman tapi ini masih tak pertumbuhan ya teman-teman masih bisa tumbuh lebih besar lagi nah yang ini saya lupa nih teman-teman harusnya dari kemarin ini dipotong tapi mungkin karena saya terlalu sibuk jadi cabangnya sudah menjel ke bawah nah karena ini hanya tumbuh bunga aja teman-teman seharusnya dari kemarin sudah dipotong teman-teman tapi ini baru kelihatan sekarang atau baru sempat sekarang teman-teman jadi kita potong sekarang saja ya nggak apa-apa mungkin ya ya